enak 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 rasanya kayak gimana ya kayak somai atau rasa kayak kue tiaw atau rasa apa coba lihat cicofannya kamu rasain enak 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 yang panjang-panjangnya sih dulu tadi nah itu coba rasakan cicofannya kenapa ada guys bagasanya suka loh rasanya cicofannya Halo guys kita kali ini lagi jajan namanya cicofan jadi cicofan itu ada yang kaki di wahan ya kita lihat kayak apa sih cicofan itu ayo let's go itu apa sih kan namanya ini coipan coipan ini somai terus kalau yang ini nih oh ini namanya cicofannya rasarat porsinya berapa nggak yang 10 ribu ada yang tiga ribuan tuh ada 10 ribu ada yang tiga ribuan zijny medan kasih medan bukan khas dari tennis food gitu ya Cina medan-cina medan ya pembungunya apa tuh? ada sambal yang pedas sama sambal kacang oh sambal pedas sama kacang sama kecap asin ya itu apa tuh yang putihnya tuh? kawijen kawijen sama buang goreng rasanya kayak apa nanti kita rasain yang jelas enak dan harganya meriah gitu ya sambaknya boleh halo guys nanti kita harus beri apa namanya? si chow fan si chow fan enak gak? enak nih rasanya kayak gimana guys? kayak somay atau rasa kayak kue tiaw atau rasa apa? rasanya coba lihat chow fan rasanya enak gak? enak yang panjang-panjangnya sih lho tadi nah itu coba rasakan chow fan enak ada deh guys bagasanya suka lho rasa chow fan sekarang kita cobain oke kita cobain satu persatu guys kita lagi di salah satu restaurant juga kita mau review makanan juga ya guys kita mau review nanti ini setelah chow fan ini kita mau review nasi goreng itali kita lihat nasi goreng itali itu kayak apa dan gak udah ada menunya guys belum apa ya tersedia lah kalau gak sedia kita review nasi goreng yang lain oke kita coba si chow fan ini buatan pra bumbu dulu ya coba ya ya jadi berarti ada bumbunya tuh kaos ini nih gue sukanya sebenernya yang ini ada juga bumbu kacang jadi dia dipastikin karena tadi kita beli ya itu pasang kelima ya kalau diresur mungkin gak plastikannya kamu pake ini ya guys sambilnya emang kita coba pake bumbu ini cicokan ya gigit biasanya gigit triknya kalau narah bentik kita gigit ini tidak wajib ditiru ya tapi kalau kalian meniru nikmatnya begitu cara bukanya kita tuangkan disini nah karena agak keras nih eh muncret kita gigit ya gigit harus banyak ternyata nih oke ini kita kasih bumbunya ini coba ya malu penumpulan udah ya ini bro kesumbat karena ada cabai-cabainya dia agak pedas nih tumpah nanti kita pake tisu kamu mau coba guys kita kasih sambal enggak ya kita cobain ya setelah dikasih sambal ke bumbunya itu yang panjang tadi itu namanya apa nanti lagi cobain makanan khas Medan khas Medan jadi kita tahu itu kan khas Medan itu makanannya yang rica-rica krasik apa ini makanan khas Medan jadi untuk Chinese Chinese food cuman dia China Medan China Medan itu seperti apa apakah suku atau apa ya gue gak tahu kalian browsing aja mungkin menduduk asli Tionghoa yang setelah lama tinggal disana mereka buat seperti itu tapi ini asli Medan terus udah coba lain-lain ada somenya tadi ada somenya ya kita timkan somenya bro ini somenya enggak pokoknya enggak siopon tadi gue beli harstanya mulai dari 7.000 tadi apa yang bilang mulai dari 7.000 dan sampai ada yang 10.000 15.000 belum mulai dari 7.000 rupiah jadi kalian bisa lihat tadi di depan galaksi ya depan galaksi mau masuk di GP ya pokoknya enggak kan di GP lah oke kita disini dulu moga habisin kalian yang sukanya coba dan segala macam silahkan langsung kembali like this subscribe oke bye-bye selamat menikmati